Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Jika tidak hati-hati, bermedia sosial tanpa etika justru akan mencelakakan penggunanya karena melanggar undang-undang dan berujung ke pengadilan. Bupati juga mengajak masyarakat Rejang Lebong agar selalu menjaga persatuan, toleransi, dan saling bahu-membahu membangun Rejang Lebong agar menjadi lebih baik lagi. Oleh itu, sekali lagi, saya mengajak masyarakat, stop bermain di medsos. Ini akan menjadi pelanggaran undang-undang IT. Kalau ini salah, nanti sudah sebenarnya akan masuk ke pengadilan, akan dituntut sesuatu undang-undang IT yang berlaku. Saya ingatkan, seluruh masyarakat kita kesatukan, kita jaga persatuan dan kesatuan kita, kita jaga toleransi, umur-umur agama, saling menjaga, saling berpeluk bersama perancangan, kita membangun bersama-sama, bukan membangun komunitas, bukan membangun golongan, bukan membangun kelompok, membangun masyarakat Rejang Lebong.